Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan tutorial pratikum optimasi proses dengan ethyl acetate plant menggunakan software Hysys yang pertama kita baca dulu dari soalnya terlebih dahulu dalam beberapa tahun terakhir minat dalam produksi etanol dari sumber alam terbarukan sebagai faktor energi alternatif sangat kuat tumbuh di dunia ethyl acetate dapat diperoleh langsung dari etanol melalui dehidrogenasi saat ini dengan cara yang kompetitif dibandingkan dengan etanol lainnya proses sebelumnya dengan mempertimbangkan peningkatan produksi bioetanol untuk pasar bahan bakar konversi langsung etanol menjadi ethyl acetate ini adalah reaksinya reaksi disini reaksi pertama itu ada etanol menjadi ethyl acetate dan gas hidrogen kemudian disini ada ada etanol menjadi acetaldehyd dan hidrogen kemudian proses pemanasan dimulai dengan persah pemanasan etanol murni jadi yang masuk fitnya itu dengan suhu 25 derajat celcius tekanan 101,3 kilopascal molar flownya itu 1000 kilomol per jam 1000 kilomol per jam hingga 220 derajat celcius kemudian dikompresi dengan sampai tekanannya itu 2000 kilopascal dilakukan sebelum fit masuk ke dalam reaktor reaksinya sendiri berlangsung pada suhu 290 derajat celcius sehingga proses harus sehingga proses harus didinginkan untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh reaksi tersebut besar jumlah produk samping hidrogen harus dipisahkan menggunakan separator jadi produk dari reaktor harus didinginkan untuk menguntuk 2 fase sampai dia suhunya 20 derajat celcius dari pendinginan dari hasil proses pendinginan dari hasil proses pendinginan akan didapatkan H2 komponen H2 sebagai komponen utama atau vapor paste pada fase uapnya dan fase cairnya dipindahkan ke pemurnian atau purification di destilasi kolom menggunakan shortcut destilation umpan memasuki key di umpan memasuki saat tekanannya sudah 130 kilopascal ke dalam shortcut destilation dengan lake key nya itu asetal dehit sebesar 0,001 dan heavy key nya adalah etanol sebesar 0,000001 atau 10 pangkat minus 5 tekanan dari kondensor nya 120 kilopascal tekanan reboiler nya 140 kilopascal dan reflux per reflux minimum nya itu 1,4 untuk hasil top produk nya itu mengandung asetal dehit asetal dehit dimana produk bawa eh maaf asetal dehit untuk produk atasnya dari kolom 1 tadi kan kemudian untuk kolom bawahnya atau bottom produk nya itu akan dipanaskan hingga suhunya 71,3 derajat celcius menggunakan heater baru masuk ke dalam kolom destilasi kedua pakai shortcut destilation tujuan dari shortcut destilation yang kedua ini untuk mendapatkan produk berupa vapor dari ethyl asetat sebagai top produk nya untuk maka kolom tersebut dirancang dengan lekenya itu ethyl asetat sebesar 10 pangkat minus 5 dan heavy key yaitu etanol sebesar 0,18 dengan tekanan kondensor dan tekanan boilernya itu 100 kilpaskal dan reflux per reflux minimnya 2,3 dan untuk hal yang terpenting untuk delta P dari heater maupun coolernya ini sudah disajikan di dalam soal menggunakan model termonya BRSV ini ini adalah PFD dari pembuatan ethyl asetat oke kita simulasikan terlebih dahulu yang pertama kita harus menentukan komponen apa saja yang masuk kita add komponen nah disini tadi komponennya kita lihat di reaksinya ada etanol ada ethyl asetat hidrogen asetal dihid etanol 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 ethyl asetat kita cek dulu etanol ethyl asetat hidrogen asetal dihid oke baru kita ke fluid bag kita menentukan model termonya kita pakai PRSV sesuai dari soalnya kita cek denarik efisiennya oke sudah lengkap kemudian kita ke reaksinya kita menentukan disini berapa reaksi ada dua reaksi dalam satu set karena disini hanya memakai satu reaktor reaktor apa yang dipakai disini reaktor equilibrium jadi nanti reaksinya berdasarkan equilibrium oke et reactionnya equilibrium oke oke komponen untuk reaksi pertama ada etanol ethyl asetat dan hidrogen etanol ethyl asetat dan hidrogen keefisiennya minus dua satu dan dua minus dua satu dan dua oke sudah kemudian tambahkan lagi reaksi yang yang kedua ada etanol kemudian acetaldehyde dan hidrogen etanol acetaldehyde dan hidrogen keefisiennya minus satu satu oh iya karena disini kan reaksinya memang sudah setara jadi langsung saya masukkan saja keefisiennya tapi di cek dulu kalau misalnya belum setara disetarakan dulu keefisiennya karena nanti mempengaruhi kita add to fp oke kita simpan dulu supaya basis satu simulasi apa sih ethyl acetate ethyl oke kemudian setelah reaksinya reaksinya baru kita ke simulasinya simulasi yang pertama fit yang masuk nah disini fit yang masuk fit yang masuk tadi dia dengan kondisi pure etanol berarti disini 25 suhunya kemudian tekanan dan molar ton nya 111 111 koma 3 seribu karena disini sudah ada kata pure etanol berarti disini adalah bernilai 1 1 disini 0 oke oke kemudian lanjut ke alat yang kedua ada mixer kita pakai mixer mixer stream 1 outlet yang keluar disini diberi angka 9 kita cek dulu oke kemudian ada disini ada heater heater nya yang masuk dari stream 9 yang dari mixer tadi keluar ada stream 2 stream 2 kemudian disini ada yang masuk key nya key 1 kita ke parameter kita lihat di parameter di soal sudah diketahui bahwa delta P nya disini adalah 10 10 kilo pascal 10 kilo pascal dan kita cek suhunya suhu karena disini kan dilakukan pemanasan ternyata harus sampai 220 derajat celsius dipanaskan sampai 220 derajat celsius sudah kita lanjut ke alat yang ketiga ada kompresor bener kemudian dikompresi menjadi tekanan 2000 kilo pascal kompresor kompresor disini yang masuk ada stream 2 stream 2 outlet outlet disini ada 3 W1 kemudian karena tadi diminta dikompresi sampai 2000 kilo pascal baru ke reaktor reaktor yang dipakai equilbium mana ya reaktor ini reaktor oke yang masuk ada stream 3 keluar stream 4 dan 5 stream 3 stream 4 stream 5 kemudian untuk energinya ada Q4 karena disini kan ada reaksi karena disini memakai reaktor set 1 tematis reaksin 1 kita cek di soal tadi sebelum masuk ke dalam disini reaksi terjadi dengan suhu 290 derajat celcius kita isikan 298 nah sudah jangan lupa disering-sering disimpan kemudian setelah ada reaktor ada ini cooling ya mana tadi kemudian ada proses cooling setelah adanya reaksi proses untuk menjaga suhunya cooling ini cooling cooling disini yang masuk ada stream 4 keluar stream 10 stream 4 stream 10 kelima kelima cooling disini memakai delta P 10 oke kita tuliskan 10 karena kan ada proses pendinginan didinginkan sampai suhu berapa yang diminta 20 derajat celcius oke kemudian ada unit separator dari proses cooling untuk mendapatkan H2 menjadi vapor dan ada liquid kita pisahkan menggunakan separator di unit separator yang masuk stream 10 keluar stream 11 dan 12 stream 10 stream 11 12 kemudian oke 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 setelah dari separator ada valve disini valve untuk karena sebelum memasuki di shortcut distillation ternyata tekanannya harus 130 kilo pascal makanya ada valve disini masuk dari stream 12 keluar stream 15 130 kilo pascal oke kemudian ada shortcut distillation shortcut distillation di shortcut distillation mana tadi dengan spesifikasinya leg nya itu sebentar kita masukkan alirannya dulu masuk aliran 15 keluar aliran 14 yang diminta produk atasnya acetaldehyde acetaldehyde kemudian G6 G7 G7 kita masuk ke parameternya untuk spesifikasinya ada leg nya itu acetaldehyde yang diinginkan produk tasnya acetaldehyde dengan 0,10 minus 4 0,0 kemudian ada heavy K etanol di di bottom produknya ada etanol dengan fraksinya 10 bangkat minus 5 0,1 oke tekanan kondensor dari boilernya berapa tekanan kondensurnya 120 dan rebernya 140 120 240 nah disini untuk apa mencari external reflux ratio jadi minimum reflux ratio harus dikalikan dengan R per RM R per RM sudah diketahui 1,4 untuk short cut distillation yang pertama jadi 1,9 x 1,4 berapa ya 1,9 x 1,4 2,7 2,66 oke oke kemudian ada heater dipanaskan lagi berarti ini nah dipanaskan dengan heater sampai suhunya 71,3 derajat celsius heater yang masuk adalah stream 14 kemudian outlet diberikan stream 18 stream 18 oke 11 71,3 derajat celsius delta p nya 0 kilopascal 71,3 71,3 71,3 oke oke udah kemudian setelah dipanaskan ternyata memisahkan etil asetat dari komponen etanol yang menjadi komponen etanol yaitu bottom product atau product etil asetat menggunakan short cut distillation short cut distillation short cut distillation nya yang masuk stream 18 keluar stream 17 masuk stream 18 stream 17 kemudian disini ada etil asetat 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 key 8 sama key 9 key 8 key 9 oh maaf key 8 oke spesifikasi nya nah untuk kolom yang kedua to get the product vapor etil asetat jadi yang diinginkan produk atasnya itu berupa vapor yaitu komponen etil asetat atau produk nya spesifikasi nya ada leg komponen etil asetat etil asetat fraksinya berapa ini 10 banget minus 5 0 0 1 kemudian disini ada etanol etanol nya 0,18 0,18 tekanan kondenser dari balian nya itu 100 kilopascal 100 100 oh ini karena disini sudah ada to get the product fase vapor untuk etil asetat berarti disini top produk fasenya harus vapor jadi biar bisa dihitung eksternal refleks rasionya sudah diketahui tadi R per RM nya 2,32 2,32 dikalikan dengan minimum refleks nya 8,605 sil nya 20 oh ya ini oh ini 9 nah sudah kemudian ternyata etanol nya direcycle karena kan fit yang masuk tadi pure ethanol jadi ada si sub ethanol yang ada di bottom product dikembalikan ke mixer ke fit jadi ada recycle ini recycle disini dari stream 17 itu rice cycle oke disini yang masuk ada ketambahan rice cycle oke simulasinya sudah tercapai kemudian ada pertanyaan di soalnya nah komposisi ethyl acetate di final produknya itu berapa sih nah ethyl acetate kan ada di shortcut distillation dengan fase vapor disini komposisinya kita lihat ternyata sebesar ethyl acetate sebesar 0,8172 pertanyaan pertama sudah terjawabkan kemudian pertanyaan yang kedua berapa rate yang direcycle ke stream nah kita lihat disini rate ternyata 558,4 kilomol per jam yang direcycle kembali ke feed untuk etanolnya tadi rate nya itu sebesar sedikit semoga dari apa yang saya jelaskan untuk simulasi ethyl acetate pembuatan ethyl acetate dengan software Hysis kali ini bisa bermanfaat jika ada kesalahan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati